Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan tentunya dilancarkan rejeki kita semua Amin, amin, amin Di dalam video kali ini Sebelum saya melanjutkannya Bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya Hingga berkembang sampai saat ini Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Oke lanjut saja ke videonya yaitu Saya akan berbagi informasi ya Ini adalah sambungan atau konektor Konektor bisa dikatakan konektor anti panas ya Konektor ketika Kalau anti panas tidak ya Jadi konektor antara as dan dinamo Antara as dan dinamo Nah konektornya seperti ini Kita buka dulu Jadi ketika kita menggunakan Biring Satu buah biring saja Kita bisa mencoba konektor seperti ini ya Ini harganya Rp39.50 sama ongkos kirimnya Kita buka dalamnya seperti apa nih Kerdusnya kecil banget Ya ini ya Konektor Konektor Jadi kalau ketika Anda membeli konektor harus Betul-betul Dilihat ya ukurannya ya Ukuran as dinamo dan Oh ada kuncinya Ternyata saya tidak punya kuncinya ya Jadi belum bisa dipraktekan ini ada Kuncinya pakai kunci L ya Jadi ada bautnya Jadi konektor ini Ini As 12 Dan ini As dinamo Nah seperti ini nanti ya Jadi dari as dinamo langsung kita gunakan konektor Mantap Ini insya Allah bisa lurus ya Jadi Cara anunya juga Supaya tetap hati-hati ya Kita baut sebelah sini Bautnya harus Dipasin ini ya Karena ini ada Yang datar nih Ada yang bulat Ada yang datar Nah pasti yang datar Ada dua baut Yang satu bisa untuk Cadangan kali ya Seperti ini Kemudian Asnya yang atas As arumanis ya As arumanis ini As arumanis ini Diameter 12 12 mili itu 1,2 mili 1 cm,2 mili Nanti masuk disini Nah mantap ya Seperti ini konektornya Nah Konektor Arumanis ya Jadi Kalau kita sudah Menggunakan konektor Seperti ini Kita sudah tidak pakai ini ya Kita sudah tidak pakai Selang Ini adalah konektor Di video saya Sebelumnya Ini Ada Konektornya ini ya Saya potong ya Tapi ini Putus ya Ini dipotong Kemudian disambung lagi Dengan selang Tujuannya biar Lentur ya Ketika kita menjumpai Bubutan Dari bawah ini Borboran dari bawah ini Yang tidak center Maka Solusinya Kita potong Kemudian disambung Pakai selang Nah jadi Ini tetap Yang bawah Digunakan untuk konektor Nah karena Tidak center tadi Karena selang Nah dia bisa lentur ya Bisa lentur Namun kita ngikatnya Harus Harus Kuat Jadi biar Tidak terlalu goyang Nanti Dan kuncinya Nanti ada disini ya Ininya gak boleh Panjang-panjang Ketika kita menggunakan Konektor selang Ininya gak boleh Terlalu Panjang Soalnya Kalau terlalu panjang Gini Nanti tetap ya Hasilnya dia akan Gak center Yang atas ini Tunggunya gak center Tapi kalau Ininya tidak panjang Semakin Semakin pendek Gini semakin bagus Maka dia hasilnya Akan semakin center Jadi kita ambil Secukupnya saja Nah Kita gunakan Konektornya Secukupnya ya Ini jadi semakin pendek Dia akan semakin center Semakin ke bawah gini Ini semakin panjang Hasilnya semakin Tidak center Tapi kalau kita Menggunakan ini Nah ini dijamin Centernya ya Kalau kita sudah Menggunakan konektor Ini karena Dengan konektor Seperti ini Ini Secara gak langsung Kita mempunyai Dua bearing Yang satu bearing Yang atas ini ya Yang satu Bearing ini Bearing yang ini Nanti taruh disini Yang satu bearing Dinamo Nah jadi otomatis Kita mempunyai Dua bearing nih Makanya ini harus Center Kalau ini center Nanti jadinya juga Mantap ya Kalau gak center Jadinya nanti Yang atas nanti Akan makan Bearing Sehingga Kerja dinamo Akan berat Dan cepat panas Nah namun Kalau konekturnya Seperti ini Mantap sekali ya Harga 39 Dengan Nongkos kerim 50 Ini konektornya Silahkan mencari Di Shopee Oke terima kasih Telah nongkrong Di channel saya Inilah Sedikit informasi Dari saya Tentang konektor Seperti ini Konektor Seperti ini Harganya Sampai di tempat saya Kurang lebih 50 Terima kasih Jangan kemana-mana Karena kita akan Jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh